bagaimana Ustadz kalau ada orang kerabat kita selalu dia aja terus rong-rong kita minta kasih aja bedanya apa? kasih dia dengan kasih orang lain coba terpikir secara akal sehat sekarang ada sepupu kita bernama A dia rutin minta bantuan bulanan, bedanya apa kita bantu dia sama bantu si C bedanya apa? manusia sama manusia kan syaitan buat seakan-akan kenapa orang ini terus? gak masalah kotak amal yang sama selalu kita isi gak masalah, gak harus kotak amal lain kok paham gak? bener gak ini nganguk-nganguk soalnya kadang-kadang orang di pengajian gitu disampaikan tapi pulang gak diamalin jadi gak usah jengkel dongkol itu gak ada gunanya karena yang menggerakkan juga dia minta itu Allah, itu dikasih kesempatan mungkin amal terakhir kita para salafus salih Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas setiap hari depan rumahnya ada saja orang miskin yang minta-minta beliau selalu kasih satu waktu pernah orang-orang miskin itu semuanya tidak ada satu pun tidak ada yang datang dia buka pintu bagi pagi gak ada habis sholat tuh biasanya sudah nunggu semua gak ada maka Abdullah bin Umar bungkus apa yang dia biasa sudah niat mau kasih lalu dia sengaja keluar nyari orang-orang miskin itu sebagian orang muslim kalau tidak ada orang walhamdulillah hari ini tidak ada padahal sebenarnya dia harus sedih karena tanpa orang miskin ini siapa yang bisa bawa sedekah kita ketimbangan amal kan mereka yang bawa makanya sebagian salam kalau kalau kedatangan orang miskin senyum sambil mengatakan selamat bertemu orang-orang yang akan membawa amal kami ketimbangan amal tanpa upah itu ucapan mereka tentang orang-orang miskin yang kita minta selamat datang mereka sambut dengan sangat gembira kepada orang-orang yang akan membawa amal kami uang yang kita sumbangin satu juta itu dibawa melalui dia ketimbangan amal tanpa diupah kenapa tanpa diupah karena satu juta yang kita kasih dia dia pakai untuk kebutuhannya nih beli baju bayar utang susu anaknya habis tapi angka satu juta tidak hilang buat kita akan dibawa ketimbangan amal nanti berarti kan seperti tidak diupah kita tinggal titip melalui dia dibawa ke sana dia sebagai jasanya dia pakai aja untuk kebutuhan dia tapi nilainya tidak hilang buat kita di akhirat sana tambah lagi Allah menjanjikan dalam Al-Quran siapa yang melakukan satu perbuatan baik maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat jadi tidak ada nilai satu juta kita kasih kita nanti dapat satu juta ditimbangkan amal tidak minimal 10 kali lipat dan dalam hadith Bukhari bisa sampai 700 kali lipat bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak tergantung kadar ikhlasnya tidak dongkol tidak ulang-ulangi saya sudah bantu si fulan saya sudah bantu ini tidak ria nah itu kadernya makin dia rahasiakan antara dia sama Tuhan maka makin besar pahalanya kan begitu terima kasih telah menonton Terima kasih.